Oke dengan satu kali hantaman sudah berlaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam hari ini kita mencoba atriksi lagi ya ini atriksi kita pada malam hari ini untuk memecahkan buah kelapa ya nih teman-teman kita sudah siap kalau kemarin kita baru pecah ke minting atau kemiri bahasa Indonesia nya ini medianya udah kita siapkan ada kelapa tua-kelapa muda ya tuh atraksinya yuk kita ikuti nanti lagi ya tuh ritualnya yuk hikm ini saudara Adi dari Sungai Jawi mencoba atraksi memecahkan buah kelapa tua ya ini kekuatan seperti batu ini kita coba lihat apakah dia bisa memecahkan itu oke dimulai ya oke untuk yang pertama kalinya ya perdana ini untuk Adi bengkel ini ya teman-teman oke lanjut ini untuk yang kedua kalinya untuk memecahkan buah kelapa itu dari Sungai Jawi lagi ya Ahmadi alias Bongking panggilan gilaran kami ya ini mencoba memecahkan satu buah kelapa tua ini juga aja berhasil ya Oke dimulai dia sudah mencoba mengeluarkan tenaga apa? apa? saya bisa, ya sehingga 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 kita akan sampai semangat dengan Rizky ada yang berhasil PP mencoba memecahkan satu buah kelapa tua ini semoga aja berhasil yuk kita subscribe oke ternyata belum terpecahkan juga ya teman-teman ini Ayani dari di Kampung Syampit ya ini kami juluki juga sebagai sesepuh juga ini berguruan semoga dia bisa memecahkan buah kelapa ini dengan tenaga yang dia miliki selama ini yang dikumpulkan ya teman-teman Oke digondam lagi tuh gondamannya hati-hati buku lali ya ternyata dia ish ternyata hantaman yang ke bawah hai oke ya belum juga berhasil maju depanin Siko dong yuk ini kita udah mulai ya untuk kelapa mudanya ini bisa ini Ridwan dari jeltawawan ya dia mencoba memecahkan satu buah kelapa traksi eh dimulai oke mantap ternyata sampai hancur itu oke oke ya ini kita lanjut lagi kepada Sumairi dari traksi dari traksi pemecah lapang mudanya ya teman-teman oke lanjut Alhamdulillah sayangkan itu Proko terus 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 lanjut lagi kepada pak matrawi dari desa padang ini ya kecamatan tuan-tuan desa tuan-tuan ya petrawi dari tuan-tuan semoga berhasil ya teman-teman oke satu kali ngajar saja inilah sesepuhnya ya sesepuhnya telah menghancurkan satu buah kelapa muda ini oke oke dikoyakkan oke ya ini pak matrawi ya lanjut ini dari tempurukan namanya siapa usul ya nama aslinya Herman ya oke ini pak guru dari tempurukan coba untuk transaksi ya oke oke nanti diulang kembali ya oke Herman lanjut lagi nasibah Muhammad Abdul Latif dari Tanjung Baik Budi semoga beliau ini bisa memecahkan satu buah kelapa ini ya teman-teman oke langsung saja dicoba dengan kekuatan teman-teman oke teman-teman tapi cukup mempunyai juga walau tenaga tua jiwanya selanjutnya kepada sepenur dari desa Padang ini teman-teman ini kelapanya cukup besar juga ya semoga dengan kekuatan dan keyakinannya bisa memecahkan satu buah kelapa muda ini ya teman-teman oke teman-teman yang berhasil ini Pak Hidayat dari Kampung Baru teman-teman ya Sukabaru ternyata hidayat dari Sukabaru mencoba traksi untuk memecahkan setu buah kelapa ini ya semoga berhasil yuk dimulai oh lah lagi ke desa berhasil juga dari tempurukan Pak Hajri Pak Sajri dari tempurukan semoga berhasil ya dengan segala keyakinan oke lanjut oke semakin kuat tenaga ayo diluaskan iya oke ayo terus sedikit lagi oke oke berhasil teman-teman dari tempurukan berhasil memecahkan satu buah kelapa tua ini mencoba memecahkan kelapa muda lagi semoga berhasil di kelapa tua belum berhasil semoga di kelapa muda ini berhasil oke airnya dulu ya airnya ini dari sungai jawi lagi ya supandi dari sungai jawi coba memecahkan satu buah kelapa muda dari sungai jawi supandi yak dimulai dengan segala kekuatan yang dipunya terima kasih Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga berhasil ya teman-teman. Dimulai ya. Oke ini Hamidi dari desa Padang ya. Sudah cukup senior juga dari perguruan Garuda Putih ini. Oke mencoba untuk memecahkan satu buah kelapa muda. Oke yuk dilanjut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke belum berhasil ya teman-teman. Ini dari dua kali suka baru lagi Wawan ya. Semoga berhasil Mas Wawannya. Sudah kenampakan. Oke. Terus. Terus. Oke. Oke. Ini mas Wawannya teman-teman yang hari-hari pemecah batak. Nabi malam hari ini dia mencoba memecahkan satu buah kelapa tua teman-teman. Semoga berhasil. Kita saksikan bersama-sama Mas Wawannya dari desa Tuan Tua. Silahkan. Silahkan. Oke. Dengan satu kali hantaman. Ya ini dulunya pernah berlatih Teks Wondo ya teman-teman. Sekarang masuk ke perguruan Garuda Putih. Mencoba untuk atraksi memecahkan satu buah kelapa muda. Semoga berhasil. Biasanya dari Teks Wondo kekuatannya cukup sempurna. Ya. Kita coba. Lihat. Ini Pak Heriansa dari desa Padang. Terima kasih telah menonton. Hari-hari di sini. Pelatihan perjalanannya seribu satu hari. Semoga pada malam hari ini bisa terpecahkan satu buah kelapa tua ini ya teman-teman. Kita saksikan bersama-sama. Pelatihan perjalanan 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 perjalanan. Satu kali lagi kesempatan. Itu Apriano. Ade Apriano. Ade Pak Rijal. Oke. Setelah dulu ya. Ini dia. Tony Saputra. Mahasiswi termuda ya. Dari perguruan Garuda Putih. Ini semoga dia ini menguasai ilmu tenaga dalamnya dengan sempurna ya teman-teman. Kita saksikan bersama-sama. Dari Sungai Jawi. Oke. Ternyata kekuatannya cukup lumayan. Oke. Bisa mencantikan. Ini masih mudah. Ternyata tenaganya sudah cukup lumayan. Dengan keyakinan yang sangat dalam ya teman-teman. Oke. Terima kasih. Pak Saipul Bahri ya. Dari desa Tempurukan. Mencoba atraksi juga. Jauh-jauh dia merantau dari Tempurukan sampai lah ke desa Padang ini teman-teman. Dengan segala keyakinan. Semoga bisa. Memecahkan satu buah kelapa muda. Dimulai ya. Oke. Saya pecahkan ya teman-teman. Ternyata airnya sangat manis. Nanti diminum bareng-bareng. Pakas Saipul Bahri telah berhasil membacakan. Mengeluarkan airnya. Sekarang untuk menghancurkan kembali kelapanya. Pak Mahwan dari desa Tempurukan. Sesepuh dari desa Tempurukan. Semoga bisa berhasil ya teman-teman. Untuk menghancurkan satu buah kelapa muda. Kita saksikan bersama-sama ini teman-teman. Pak Mahwan. Lanjut. Hancurkan. Menjadi debu. Oke. Tiga kali hantam mungkin bisa hancur. Oke. Sudah terbecahkan. Oke. Ini kan baru buah-buah kecil teman-teman. Nanti diganti buah sangat besar. Ini baru buah kecil aja teman-teman. Oke. Pak Mahwan dari Tempurukan berhasil ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman dari Sukabaru lagi. Ini ya cukup senior ya. Perguruan Garoda Putih. Semoga berhasil. Oke yang belum nanti diulang kembali ya teman-teman lagi. Semoga berhasil. Yang tadi belum berhasil. Terima kasih ya semoga berhasil. Semoga berhasil. Oke. Oke. Berhasil ya teman-teman. Saksikan saudara-saudara. Kita lihat. Terima kasih ya. Tadi memecahkan satu buah kelapa tua Yang mungkin itu lembut kelapa tuanya Karena sudah keluar tumbuh Nah ini masih belum ada bintik-bintik tumbuh Mudah-mudahan mampu ya Tadi dari Suhida Ria teman-teman Oke Karena dia hari-hari itu Mengbuat Tingkatannya agak tinggi sedikit Karena memecahkan kelapa tua ya teman-teman Semoga berhasil Tadi yang dihukkan ke dalam kedai Yang kemudahan mampu ya teman-teman Tidak kemudahan mampu ya teman-teman Yang kemudahan mampu ya teman-teman Tidak kemudahan mampu ya teman-teman selamat menikmati ingin atraksi juga untuk memecahkan satu buah kelapa ini kelapa muda ya teman-teman semoga berhasil ya dimulai dengan segala keyakinan tinggi-tinggi ini Pak Ahmadi dengan Pak Selamin mencoba ternyata dengan segala emosinya teman-teman sudah menghancur oke tinggal Pak Selamin kembali yang lanjut kembali dilihat dulu siapa tahu ya udah keluar airnya lanjut ayo lanjut sudah keluar oke oke teman-teman kita tunggu lagi ya ini teman-teman karena belum ada pengakuan dia karena dia tidak mau ngulang untuk yang kedua kalinya ini untuk pemecahan buah kelapa mudanya ya teman-teman kita tunggu lagi oke oke ya ternyata dia masih istirahat dulu ya teman-teman oke lah kita untuk melanjutkan acara selanjutnya teman-teman itu kelapa lagi ya dibagi teman-teman yang sudah menonton acara kami ini jangan lupa ya dukung kita terus dengan cara subscribe ya teman-teman like, comment, share ke teman-teman kalian yang lainnya semoga kami bisa apa memberikan informasi terbaru yang terupdate ini kami lakukan pada tanggal tanggal berapa ini tanggal 11 Februari 2021 ya teman-teman ini Adi dari Sungai Jawi lagi karena sudah dua buah kelapa muda kelapa tua sudah dihancurkannya ini untuk yang ketiga kalinya termasuk King juga dia ini di malam hari ini iyalah yang dikatakan King of the King oke pecah kembali teman-teman oke super juga dia pada malam hari ini teman kita ini Adi dari Sungai Jawi ini dia yang pembawa yang paling terbanyak memecahkan kelapa pada malam hari ini teman-teman ya baiklah teman-teman untuk kali ini cukup sampai disini dulu acara kita ya semoga kita bisa melanjutkan acara kita untuk berikutnya kembali acara-acara atraksi biasa saja untuk kita laksanakan untuk latihan-latihan dasar ya teman-teman dan nanti akan beralih kembali pada untuk menghancurkan bagian-bagian yang lain kembali ke teman-teman jangan lupa ya teman-teman sekali lagi kami bilang dukung kita terus dengan cara klik subscribe klik komen dan share ke teman-teman kalian yang lainnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami oke terima kasih sampai jumpa kembali di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati